Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat Google from dengan mengatur ekspresi regular atau dalam masa English nya disebut regular expression dan kecocokan ya dalam masa English nya match nah bagi yang masih bingung dengan apa itu regular ekspresi ini ialah Google from yang kita buat dengan men-setting isinya ya biar lebih mudah saya akan memberikan sebuah contoh saya akan sebuah contoh seperti ini ya Hai nah sebelum tersebut yang pertama sekali kita lakukan itu kita harus menuju ke Google from ya untuk menunjukkan Google from kalian bisa ketik Google from di Google Hai kemudian pilih yang Google from buat dan analisis subscribe gratis ya ini ya yang linknya itu www.google.com garing inti garing ide ini yang form keyboard ya yang ini ada about Nah kemudian pilih buka Google formulir ini dia contohnya saya akan memberikan sebuah contoh ini dia Hai kemudian untuk melihatnya ini pertinjau ya yang gambar mata Hai nah ini dia contohnya misalnya kalian ketik nama misalnya siapa sama Muhammad tahun masuk 12345 nah ketika lima maka akan keluar seperti ini wajib empat angka kalau lebih daripada lima dia akan error ya kalau lebih daripada empat dia akan error kalau dua juga dia akan error jarisi empat nah ini dia yang dimaksud dengan ekspresi lebulur jadi kita bisa mengatur jumlah yang ingin kita masukkan ke Google from inilah yang dimaksud dengan ekspresi lebulur nah ekspresi lebulur ini dia mungkin kita harus tahu dulu Google from kita itu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris kalau Google Google Chrome kita dalam kalau Google from kita dalam bahasa Inggris maka akan keluar yang disebut dengan ekspresi lebulur expression dan match luar kalau dalam bahasa Inggris ya Nah untuk membuat seperti ini saya akan membuat di tutorial ini ya Hai contoh-contoh sudah contohnya seperti ini dia contohnya Hai kemudian untuk membuat yaitu kita harus buat sebuah Google from yang baru Nah untuk membuatnya Ayo kita kembali dulu Ayo kita pilih kosong ini ya kita pilih kosong yang ada tombol plus ini di Hai kemudian Hai sini ya atau nama file Google from jadi nama filenya apa di sini nama filenya belum ada ya formulir tanpa judul ini bisa kalian nganti namanya misalnya apa contoh Hai kemudian atur judul Google from atau judul Google from ini dia tuh judulnya media judul dan mau isi judulnya apa misalnya 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 judulnya yaitu misalnya judulnya yaitu data alumni data alumni kemudian ini dia waktu deskripsi judul Google from dia ada deskripsi judul kalian bisa isi apa kalau tidak isi juga tidak masalah nah untuk mengisi misalnya ini apa untuk mahasiswa mahasiswa apa misalnya usuh kemudian celah mahasiswa deskripsi mulai membuat pertanyaan dan pilih menu tambahkan pertanyaan menu tambahkan pertanyaan yang ini tambahkan pertanyaan ini dia sudah ada contoh satu untuk menghapus kalian bisa pilih ini hapus misalnya ini sudah kosong untuk menambahkan yang baru ini klik tambahkan pertanyaan dia akan keluar sebuah pertanyaan yang baru kemudian pilih metode cara pengisian jawaban nah metode pengisian jawaban ini ini dia pertanyaan kita isi dulu pertanyaan apa yang paling sering itu tentu saja nama ini dia pertanyaannya kemudian apa tadi pilih metode cara pengisian jawaban nah metode pengisian jawaban ini dia ada banyak ada jawaban singkat ada paragraf ada pilihan ganda ada kotak cintang ada tarik turun ada profil skala linier isi pilihan ganda kotak kotak cintang tanggal waktu nah saya akan mencoba untuk memilih jawaban singkat dia akan isi jawaban singkat dengan misalnya contoh paragraf akan keluar paragraf ya jawaban singkat dengan paragraf ini berbeda kalau jawaban singkat dia jawabannya pendek kalau paragraf dia jawabannya panjang disini dari tutorial ini saya akan memberikan contoh dua yaitu pilih jawaban singkat atau paragraf nah berkaitan dengan judul di atas yaitu ekspresi regular kalau kita menggunakan ekspresi regular kita hanya bisa menggunakan dua pilihan untuk mengisi jawaban yaitu jawaban singkat atau paragraf ya saya akan mencoba untuk memilih paragraf saja atau jawaban singkat dua saja ini saya pilih jawaban singkat ya jawaban singkat kemudian pilih menu wajib isi atau deskripsi atau validasi respon nah ini dia menu wajib isi kalau kita contoh ini artinya wajib diisi ia tidak bisa submit kalau tidak mengisi jawaban yang ini saya tidak saya pilih wajib isi saja kemudian di titik tiga ini ada dua pilihan ada deskripsi deskripsi kayak tadi untuk menjelaskan misalnya deskripsi ini untuk menjelaskan apa yang ingin diisi isi nama nama lengkap Anda dengan benar kemudian validasi respon validasi respon ini nah dia akan keluar seperti ini disini ada ekspresi kalau kita tidak contoh ini dia tidak ada disini ya tidak ada ekspresi jadi kita harus pilih validasi respon nah di angka ini kita ganti jadi kita pilih ekspresi ya setelah kita persi ekspresi ini polanya jangan isi dulu polanya ingat jangan diisi polanya sebelum isi tag kesalahan karena biasanya ada yang sebagian error jadi untuk mengatasi error jadi kita isi tag kesalahan khusus terlebih dahulu ya isi tag kesalahan khusus wajib isi duluan ya misalnya saya isi apa seperti ini saya akan memberikan sebagai contoh ya tahun tahun dia akan ada 2015 2014 ada yang diisi 15 nah untuk antisipasi mengisi 15 dengan 2015 jadi kita taruh wajib isi 4 angka jadi ketika diisi 2 angka misalnya diisi 15 untuk tahun 2015 dia akan error dia harus diisi dengan 2015 yaitu 4 angka supaya tidak error wajib isi 4 angka nah pola ini ini dia sudah jadi yang ini ya kemudian berisi berisi ini kita ganti dengan seperti ini tadi pilih ekspresi regular dan kecocokan jadi yang pertama kita pilih ekspresi regular ini dia ekspresi regular kemudian pilih kecocokan ini dia yang masuk dengan kecocokan nah ini bagi yang google bahasa bahasa indonesia ataupun google from berbahasa indonesia kalau yang bahasa inggris dia tidak dapat ekspresi regular tapi yang dapat itu regular ekspresi kalau kecocokan ini dia tidak ada juga tapi yang ada match jadi kita pilih match karena saya menggunakan google bahasa indonesia jadi saya pilih seperti ini ekspresi regular dan kecocokan nah pola ini yang akan kita atur ini ada ini dia memang tulisannya kecil kalian bisa lihat di deskripsi video ini ya apa-apa saja fungsinya nah saya akan memberikan contoh seperti ini nah ini dia saya ketik ulang ini dia backslash d kemudian kurung kurawan nah ini dia nah saya akan menjelaskan fungsi dari 4 digit ini ini dia ada yang bersama yaitu backslash d dia sama fungsinya dengan ini dia ya ini yaitu digunakan untuk mengatur hanya boleh diisi dengan angka baik itu 0 jadi ketika kita mengisi backslash d kita bisa mengisi angka hanya kita isi angka yaitu angka dari 0 sampai dengan 9 boleh diisi berarti angka cuma ada 10 yaitu 0 sampai dengan 9 misalnya diisi huruf abjad dia akan error nah kemudian dia berdampingan dengan tanda kurung seperti ini arti tanda kurung seperti ini dia untuk mengatur hanya boleh diisi dengan karakter yang ada dalam dalam tanda kurung ini tanda kurung ini dalam masa inggrisnya yaitu bracket ya misalnya seperti akan saya berikan contoh ini ini artinya yaitu hanya boleh diisi dengan huruf abjad A sampai Z dan huruf abjad tersebut huruf kapital nah ketika isi seperti ini jadi kalau kita isi huruf kecil dia akan error kalau seperti ini dia kalau kita isi huruf besar dia akan error kalau seperti ini dia hanya boleh diisi dengan karakter ini 1,2,3,4,5 tanda plus tanda min tanda skor atau sama dengan misalnya diisi dengan angka 6 dia akan error nah begitu juga seperti ini dia hanya boleh diisi huruf kecil dan huruf kecil tersebut A,B,C,D,E misalnya F huruf kecil dia akan error juga nah arti dari tanda kurung ini dan tanda seperti ini dia ya saya akan ketik huruf besarnya tanda ini nah 1 sampai 4 dia sama nah kemudian yang selanjutnya yaitu tanda seperti ini tanda seperti ini dia ini dia artinya artinya yaitu simbol breast digunakan untuk membuat karakter minimum dan maksimum yang dibatasi oleh tanda koma yaitu digunakan untuk membuat karakter minimum dan maksimum karakter minimum dan maksimum misalnya wajib diisi dengan 4 angka ya misalnya berarti minimumnya 4 dan maksimumnya 4 seperti contoh di atas ini dia minimumnya ini dia maksimumnya jadi dia wajib diisi dengan 4 3 kalau diisi 3 dia akan error kalau diisi 5 juga dia akan error jadi wajib diisi 4 ya misalnya kita buat disini 2 4 jadi ketika dia bisa diisi 3 2 dan 4 kalau 1 dia akan error dan lebih dari 4 dia akan error juga nah kemudian untuk membuat tersebut ini dia ini namanya apa ya bahasa inggrisnya ini breast namanya ya ini breast ini breast kalau ini dalam bahasa inggrisnya dia bracket ya ini dia nah saya akan mencoba untuk mengisi ini jadi kita isi itu tanda backslash bukan slash ya kalau slash dia seperti ini tapi backslash backslash dia seperti ini backslash D kemudian kita buka break break lihat seperti ini break ya break betul break seperti ini saya akan lihat dulu ya simbol break simbol breaknya yaitu kita minimum kita isi yaitu 4 kemudian apalagi apalagi di sini yang dibatasi oleh tanda koma yaitu diantaranya ada tanda koma ini ya ada tanda koma ini dia tanda koma jadi maksimum dan maksimum diantara minimum dan maksimum itu ada tanda koma dia tetap tanda koma kemudian maksimumnya juga 4 nah seperti ini kesalahan khusus tadi biasanya dia akan error ya tapi kita lihat dulu nah untuk melihat kita bisa lihat perhatian jauh data alumni data alumni ini deskripsinya tanda bintang ini wajib diisi kemudian setiap wajib ini ada tanda bintangnya kemudian nama nama siapa seperti tadi Muhammad nama lengkapnya Muhammad Iksan nah kemudian disini kirim ya apa ini belum nah dia akan error maaf tadi saya ini maksudnya ini bukan nama kalau nama misalnya nama disini dia akan error karena harusnya dengan 1234 ini bukan nama disini akan buat ganti tahun ya tahun ini kita refresh nah wajib disini tahun apa misalnya 2014 2014 ya dia tidak akan error misalnya kita tambah satu dia akan error nah dia harus cocok dengan pola nah ketika kita belum mengisi dia akan keluar tersebut kalau kita bisa kita ganti disini wajib isi 4 angka nah nah dia akan keluar 5 dia akan error wajib isi 4 angka dia akan keluar seperti ini ini dia yang dimaksud dengan kesalahan ada kesalahan nah saya kenapa saya bilang tadi ketika seluruh misi ini harus isi ini duluan karena ada yang sebagian error ini saya bisa menambahkan sebuah pertanyaan baru tadi ada kesalahan ini baru kita taruh nama 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 kan dia jawaban singkat ya tapi saya taruh paragraf biar panjang kemudian disini deskripsi wajib isi nama lengkap anda dengan guna kalau ini set salah tadi wajib isi 4 angka nah dia tahun nah kita dapat kita akan terjadi masalah baru yang kita atasi seperti ini kita tinjau nah dia nama tahun tamatan biasanya kan dia nama duluan baru tahun tamatan nah nama ini kita bisa pindahkan ke yang paling atas dengan cara seperti ini kan ada tanah ini jadi kita bisa di drag istilahnya di dekan di mouse dengan dilepaskan taruh ke atas dia akan seperti ini dia akan pindah ke atas kita refresh dia akan dengan seperti ini misalnya apa pertanyaan ini wajib diisi ini ini ada tanda wajib diisi nama tidak wajib ya karena tidak ada tanda bintang sama misalnya siapa Muhammad ini dia kemudian jawaban anda tahun seperti ini 2014 ya tidak akan error jadi kita bisa klik kirim langsung misalnya kita taruh tambah satu lagi misalnya 2014 kita tambah satu dia akan error wajib isi 4 angka dia akan keluar seperti ini jadi ini dia yang dimaksud dengan ekspresi regular kalau kalian mengalami pertanyaan kalau kalian memiliki pertanyaan kalian bisa berkomentar di bawah video ini ya kemudian kalian bisa mengatur deskripsinya ini dia sudah diatur nah misalnya nama kita harus isi dengan huruf kapital kita bisa juga mengaturnya kalau kita ingin seperti tadi kita atur menggunakan ekspresi regular pilih pilih kecocokan kita isi ini duluan kita pilih wajib isi kapital polnya seperti tadi kita menggunakan yang ini kita melakukan seperti ini tanda kurung ini tanda kurung bracket namanya bracket kita pakai tanda kurung bracket nah tadi ini dia bracket ini dia bracket kemudian kita taruh ruang besar A sampai sampai Z seperti ini kemudian seperti ini tentu saja dia hanya boleh diisi dengan A sampai Z saja kemudian dia akan butuh satu lagi karakter yaitu spasi nah untuk membuat spasi berarti kita harus menambahkan spasi untuk menambahkan spasi ini dia coding untuk spasi backslash S jadi kita taruh backslash S di sini backslash S kemudian kita tutup kurung atau dalam masyarakat right black black seperti ini dia ini kalau coding seperti ini dia hanya boleh diisi 1 A sampai T atau S cuma kelemahannya itu cuma satu karakter saja dia nama kita tidak mungkin satu karakter nama kita pasti memiliki banyak karakter nah untuk melihat tersebut kita bisa lihat di perhatian seperti ini kita lihat hanya boleh diisi satu karakter dia akan error wajib isi capital tadi jadi kita harus membuat fungsi pengulangan fungsi pengulangan di sini ada dua yaitu plus digunakan untuk fungsi pengulangan minimal satu sampai tak hingga kalau ini ya satu lagi ini dia fungsi pengulangan juga fungsi pengulangan minimal 0 sampai hingga n jadi jumlahnya nah penggunaannya seperti ini dia penggunaannya seperti ini dia ditaruh di luar bracket di luar right bracket jadi saya menggunakan yang ini terutanda bintang terik dia kemudian di sini ada dia wajib isi terut wajib isi kemudian kita bisa lihat sekarang nama pasti dia akan error wajib isi dengan huruf kapital misalnya nama Muhammad dia tidak akan error kemudian kita terus stasi seperti ini dia hanya boleh diisi dengan huruf kapital misalnya ada satu saja huruf kecil misalnya huruf kecil dia akan error wajib isi huruf kapital nah seperti ini kemudian pertanyaan wajib diisi kita taruh isi 2015 dia tidak akan error kita taruh satu tanya kita tambahkan dia akan error wajib isi 4 angka nah ini dia sudah selesai kita membuat tutorial tentang cara membuat google from dengan mengatur ekspresi dollar atau dalam bahasa inggrisnya regular expression dan kecocokan atau dalam bahasa inggrisnya match nah apabila kalian memiliki pertanyaan kalian bisa berkomentar di buah video ini nah kemudian untuk mengirim formulirnya kalian bisa klik kirim nah jangan lupa kalian like video ini kalau video ini bermanfaat nah saya akan memberikan tutorial tambahan itu bagaimana cara kita melihat formulir yang telah disubmit nah misalnya ada orang yang sudah submit ataupun sudah kirim formulirnya kita bisa lihat disini nah tanggapan satu dia tanggapan ini dia tanggapan Muhammad Iqsan tahun 2015 saya akan coba mengisi ini siapa namanya rahmat rahmat kemudian kemudian satu lagi kita ingin melihatnya dalam bentuk Excel kita bisa lihatnya ini dia membuat spreadsheet kita klik ini buat spreadsheet baru jadi kita buat spreadsheet baru dan teruk namanya apa namanya contoh formulir tadi kan formulir nah kita klik buat nah dia akan keluar seperti ini ini dia bentuk tanggapan dalam bentuk google spreadsheet ya ataupun spreadsheet dia akan bentuk seperti ini misalnya kita buat pengisian formulir baru dia akan terus bertambah seperti ini dia akan bertambah disini disini dan juga disini dan seterusnya nah itulah tutorial kali ini semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua kalau kalian memiliki pertanyaan kalian bisa berkomentar di bawah video ini sekian tutorial dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati